Menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, seluruh calon Kepala Desa menggelar kegiatan deklarasi damai. Polsek Pemangkat meminta agar seluruh calon Kepala Desa yang akan mengikuti Pilkades untuk dapat menciptakan situasi kamtipnas yang aman, sejuk, dan damai. Melalui deklarasi Pilkades Damai ini, calon Kepala Desa, Panitia, dan Masyarakat, khususnya di Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Salatiga, agar bersama-sama mensukseskan Pilkades Serentak tahun 2022 dengan sejuk, aman, dan damai. Sehingga dengan adanya deklarasi ini, dapat meminimalisir terjadinya situasi yang tidak kondusif. Kapolsek Pemangkat, AKP Hoerudin mengatakan, pada deklarasi damai ini, setiap calon Kepala Desa sanggup menjaga dan menjalin persatuan dan kesatuan antar calon, serta bersaing secara sehat dan tidak saling menjatuhkan. Kecamatan Pemangkat sendiri ada 6 desa, kemudian untuk Kecamatan Salatiga ada 2 desa yang melaksanakan Pilkades. untuk jumlah personil, untuk dari posek pemangkat sendiri, yaitu 22 personil, kemudian ada tambahan BKO dari Pores, yaitu sebanyak 69 personil, karena di wilayah kita ada 91 TPS, dan Polri sendiri, yaitu menjaga 1 TPS, 1 personil. di bawahnya kepada seluruh, terutama Cakades, agar selalu sportif, siap kalah, maupun siap menang, jika kalah, siap mendukung yang menang, dan jika menang, tidak berlebihan untuk bersenang-senang. Dan untuk masyarakat, tetap kita menjaga stabilitas keamanan kita, di mana pemangkat dan Salatiga, yaitu kecamatan yang sejuk, aman, dan damai. Setelah pembacaan deklarasi damai Pilkades secara serentak oleh semua calon kepala desa, maka selanjutnya penanda tanganan oleh semua calon kepala desa, dengan disaksikan para undangan. Ada pun desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak di Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Salatiga, yakni Desa Pemangkat Kota, Desa Penjajab, Desa Jelutung, Desa Gugah Sejahtera, Desa Sebatuan, Desa Lonam, Desa Serunai, dan Desa Salatiga. Dari Pemangkat Kabupaten Sambas, Ruun Yuniar, AINews melaporkan.